Halo semua, kali ini kita akan review pelajaran morning worship tanggal 16 Agustus 2023. Jadi kita buka ayatnya mulai dari Ibrani 4 ayat 15. Disitu dikatakan bahwa kita memiliki imam besar, bukan imam besar yang gak bisa disentuh oleh perasaan yang dirasakan oleh manusia seperti kita. Tetapi imam besar yang kita punya adalah imam besar yang dalam segala halnya diuji, sebagaimana kita diuji, dan dia kedapatan tanpa dosa. Dan imam besar yang dibahas disini, itu bicara tentang Tuhan Yesus. Jadi, bisa gak kalau bukan Tuhan Yesus, dia bisa mengerti apa rasanya digoda, seperti kita digoda? Gak bisa, karena kalau bukan Tuhan Yesus, dia gak akan tahu betapa sukarnya sebagai manusia digoda, bawak belur, dan gak akan bisa memberikan bantuan apa-apa juga kepada kita manusia. Dan yang membuat susah, itu karena kita itu bergumul. Maksudnya apa? Karena kita tahu, Flash itu, kita punya daging, itu sangat menarik, sangat minta untuk dilayani. Sehingga kita bergumul untuk gak layani itu, karena kita gak mau tunduk sama Flash itu. Tapi kalau dengan by default kita yield, kita tunduk sama Flash, itu gak ada susahnya, dan gak ada pergumulannya. Karena yang susah itu, kau bergumul untuk melawan itu. Jadi, kenapa saya mau minta tolong? Karena saya selalu mau untuk melayani Flash yang minta untuk dilayani itu. Keinginan saya untuk selalu mau layani dia. Dan apakah pertolongan yang akan datang itu untuk tolong kita sehingga kita melayani Flash itu? Tentu enggak. Tentu enggak. Artinya, kalau kita minta tolong, pertolongan yang kita minta itu adalah pertolongan untuk kita gak layani daging. Untuk kita gak layani Flash yang bukan main minta untuk kita layaninya. Sehingga, 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 Kalau kita gak minta tolong, Kita akan otomatis layani itu, Dan kita akan kalah. Tetapi kalau kita punya pikiran emang niatnya mau melayani itu, Apa gunanya kita minta tolong kalau kita memang ingin melayaninya? Makanya kalau kayak gitu enggak bisa. Sekarang mari kita baca kutipan di Christ Object Lesson halaman 44, Mulai dari paragraf 2. Dikatakan di sini bahwa ada benih yang ditabur di tanah wayside. Ini adalah tanah pinggir jalan. Dan tanah pinggir jalan ini sama dengan tanah hati yang sudah mengeras. Seperti tanah pinggir jalan. Ini mengambangkan firman Tuhan yang jatuh ke hati orang-orang yang tidak memperhatikan. Seperti jalan yang udah keras karena sering diinjak. Sama kaki manusia ataupun kaki binatang. Itu adalah hati yang menjadi jalur lalu lintasnya dunia. Dan lalu lintas dunia itu adalah dunia punya kesenangan dan dosa. Itulah hati orang-orang yang wayside. Karena mereka punya tujuan yang selfish, ingin fokus selalu kepada diri dan keinginan berdosa mereka, mereka punya jiwa itu dikeraskan melalui tipuan-tipuan dosa. Mereka punya kemampuan spiritual menjadi lumpuh. Orang-orang dengar firman Tuhan, tapi gak ngerti. Mereka gak bisa lihat bahwa firman Tuhan itu berlaku pada diri mereka sendiri. Mereka gak sadar sama mereka punya kebutuhan atau sama mereka punya bahaya. Mereka gak memiliki kasihnya Kristus. Dan mereka mengabaikan pekabaran-pekabaran grace-nya Kristus sebagai sesuatu yang gak ditujukan kepada mereka. Sebagai mana burung-burung siap untuk mengambil benih itu dari tanah pinggir jalan. Dan kita tahu kalau burung-burung ini kita ingat sama kutipan Great Controversy 594. Bahwa yang mau ambil, kayak burung yang mau ngambil ini adalah setan. Setan yang mau ngambil impression orang-orang supaya mereka gak bisa jadi bijak untuk keselamatan. Dan burung-burung ini siap untuk ambil benih itu. Begitu juga lah, kutipan itu lanjutin. Setan siap untuk ambil benih kebenaran dari jiwa orang-orang yang hatinya tanah pinggir jalan ini. Setan takut firman Tuhan itu bisa membangunkan jiwa mereka yang careless, yang gak pedulian, yang layai, dan memberikan efek kasih dampak ke hati mereka yang keras. Setan dan malaikat-malaikatnya itu lagi ngumpul, gather together, lagi assemble di tempat dimana injil itu dikabarkan. Sementara malaikat surga itu bekerja untuk mengimpres hati dengan firman Tuhan. Sementara musuh di sisi yang lain itu bekerja juga untuk membuat firman Tuhan itu gak ada efeknya terhadap hati orang yang mendengar. Dengan kesungguh-sungguhan yang sama dengan dia punya kebencian setan, dia berusaha untuk mengagalkan pekerjaan roh Tuhan. Dan sementara Kristus menarik jiwa dengan kasihnya, setan berusaha mengalihkan perhatian orang yang tergerak untuk mencari Kristus. Dan setan melibatkan skema-skema dunia, dia bangkitkan kritik, dia memberikan keraguan-keraguan dan rasa gak percaya. Dan dia bikin kita jadi fokus ke hal-hal yang gak perlu difokuskan. Seperti setan bikin kita jadi fokusnya ke pilihan bahasa atau sikap pembicaranya yang mungkin gak menyenangkan para pendengarnya. Dan mereka terus pikirin kekurangan-kekurangan pembicara ini. Karena mereka begitu, firman Tuhan yang mereka butuhkan jadi gak impres. Karena setan berhasil bikin mereka salah fokus. Bukan fokus ke pekabarannya, tapi justru fokusnya ke pekabarnya. Itu paragraf 3. Dan sekarang kita buka di paragraf selanjutnya, COL45.1. Setan punya banyak penolong. Banyak orang yang mengaku Kristen justru membantu setan untuk menangkap benih kebenaran itu dari hati orang lain. Banyak orang yang mendengar firman Tuhan dijadikan bahan kritik di rumah. Mereka menilai firman Tuhan itu seperti halnya mereka menilai kata-kata seorang dosen atau pembicara politik. Padahal, pesan firman Tuhan yang seharusnya dianggap sebagai firman yang bisa tolong mereka, mereka tanggapi dengan komentar-komentar yang gak baik, yang remeh dan sarkas. Karakter, motif, dan tindakan pendetanya, yang pembicaranya, perilaku sesama anggota, malah itu yang dibicarakan secara bebas. Dan mereka mengucapkan judgment, menghakimi dengan kejang, gosip, fitnah diulang-ulang, dan hal-hal kayak gitu didengar sama telinga orang-orang yang belum bertobat. Dan seringkali hal-hal ini diucapkan oleh orang tua di pendengaran anak-anaknya sendiri. Dan dengan demikian hancurlah rasa hormat terhadap para ustusan Tuhan dan rasa hormatnya juga hancur terhadap pekabaran-pekabaran yang mereka mau berikan. Dan banyak orang yang jadinya mengajarkan untuk anggap enteng firman Tuhan itu sendiri.